Jika jalan tol diperbayar, tapi hanya membatasi ruang gerak bagi rakyat Sementara kalau harus melewati jalan tol, kita harus bayar Dan rakyat tidak memiliki kendaraan tidak bisa lewat jalan tol Belum lagi, Bapak Ibuku, pemerintah begitu brengseknya lebih mengutamakan Pembangunan IKN yang tidak jelas yang berada di hutan sana Tapi di segeri ini, ribuan orang harus terpaksa ngantri minyak goreng Bahkan ibu-ribu harus kehilangan nyawa Dimana kita memiliki sekitar 16 juta hektare perkebunan sawit Dan penghasil CPO terbesar, tapi rakyat sendiri harus ngantri Ini dimana letak keadilan itu Maka, sudahilah kita berdiskusi omong kosong Lebih baik kita membangun gagasan untuk menunjukkan people power Dan kita harap, kita harap DPD bukan lagi mahasilnya dibancang omong Demokrasi hari ini telah dibajak oleh pantai politik Karena apa? Karena DPD tidak mempunyai hapsuara Terbukti dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Yang telah menggagalkan 20% suara Mahkamah Konstitusi masih menggolkan partai politik 0% yang dibesuarakan oleh rakyat Tidak juga mereka dengar Hanya ada satu jalan Yaitu kita camping disini Kita berkema disini Kita dihubungi DPD Dan kita minta Dibatlah jalan untuk pemimpin kita Kami Kau Minda siap menjadi jangka terdepan Dan kami bisa mendorong Lajalah menjadi presiden Luar biasa Ya itulah tadi kawan Sebagian video Jadi disini Ya perwakilan Pejuang lah Kalau saya sebutnya dipejuang Karena kita masih berjuang ya Kita belum merdeka 100% Maka saya sebut Para aktivis itu adalah pejuang Nah disini saya lihat Para pejuang kita ini Yang mewakili Suara hati rakyat Ya menyampaikan aspirasinya Di gedung DPD RI Dan kalau tidak salah ini Langsung di Ditemui langsung oleh Kutua DPD RI Pak Lanyala Matalitia Nah Dan siap untuk berkema Camping di gedung DPD RI Ini kalau terjadi Dan semakin banyak Camping berarti Akan penuh ini Gudung DPD RI Apakah akan terjadi People Power Walau waklam Yang jelas Ini harus kita Sikapi bersama Ya Pemerintah Bersama dengan Dengan oposisi ini Harus bisa duduk bersama Bisa jadi Para pejuang ini Mendatangi DPD RI Karena di DPR RI sendiri Mungkin sudah tidak didengar Sebagai Perwakilan rakyat Makanya ke DPD RI Sampai disebut DPD RI ini Seakan-akan Ompong Tidak bisa mengambil Keputusan Kalau betul-betul Ini terjadi Mulai buat kema Disitu Sepuluh orang Bertambah lagi Dua puluh orang Bertambah Dua ratus orang Ini sungguh Sesuatu yang tidak Kita harapkan Kawannya Nah apa yang disampaikan Tadi dari perwakilan Ya Masuk logika Makanya semoga Ini pemerintah Bisa mengantisipasi Ini Sebelum terjadi Ya dengan cara Mengelaksanakan Dialog nasional Bersama para pejuang Ya dari aktivis Semua Baik dari mahasiswa Dari buru Ya Toko-toko agama Ini harus diselesaikan Bangsa ini Secara bersama-sama Terpenting yang hadir Adalah pemerintah Dan Oposisi Atau mungkin Selama ini Rakyat yang Belum puas Terkait jalannya Pemerintah Ini harus duduk Bersama-sama Tidak bisa Hanya diselesaikan Melalui Mesos Atau media Ya Rakyat berbicara Di media Seperti ini Pemerintah Menanggapi Pernyataan Rakyat Lewat media Juga Ini tidak akan ketemu Tidak akan ketemu Karena beda Kalau duduk Bersama-sama Ya Melaksanakan Musawah Rasional Antara rakyat Dan pemerintah Khususnya yang Eh Yang masih memberikan Kritikan Atau masukan Kepada pemerintah Karena saya Secara pribadi Tidak mengendaki Hal-hal yang disebut People power Saya tidak mengendaki Kawan Karena kalau itu Terjadi Maka berarti Kemenduran Kemenduran Dalam demokrasi Kita ini Adanya perwakilan Pujuan Datang ke DPDRI Menandakan Bahwa DPRRI Sudah mulai Tidak dipercaya Juga Oleh rakyatnya Ya Sebagian besar Partai politik Juga sudah Tidak didengar Maka disini Saya hanya Berpesan Ya Semoga Pemerintah Melihat ini Semuanya Ya Namanya Pemerintah itu kan Bukan Bekerja Hanya terhadap Satu golongan Atau kelompok Tapi Pemerintah Republik Indonesia Bekerja Ya Atas nama Rakyat Indonesia Secara keseluruhan Ya Baik pemerintah Tingkat nasional Pusat Maupun Di tingkat daerah Ini harus Duduk bersama Ya Apalagi Situasi sekarang Ya Kita masih Pandemi Harga-harga Barang mulai naik Implasi Terus mulai Menyerang kita Maka tentunya Ini harus segera Karena semakin banyak Rakyat yang kecewa Dengan harga Barang-barang naik Maka Ini Akan Secara otomatis Bisa terbentuk Yang namanya People Power Karena Merasa senasib Sepenanggungan Ya Apalagi Minyak goreng Harga naik Hampir dua kali lipat Ini dirasakan Oleh seluruh Rakyat Indonesia Khususnya Ya Yang Menggunakan Minyak goreng Karena kalau Minyak goreng Ini mahal Maka Gorengan Gorengan Yang ada di pinggir Jalan Yang dijual Pasti juga naik Itu sudah otomatis Rumah-rumah Makan Yang menggoreng Ikan Menggoreng Daging Apa Semua Akan naik Semuanya Harga Jadi Kenaikan Harga Ini Bukan Hanya Berdampak Kepada Sebagian Atas Kolompok Kecil Indonesia Tapi Hampir Rata-rata Berdampak Kepada Seluruh Rakyat Indonesia Kepada Seluruh Warga Negara Indonesia Ya Mudah-mudahan Bisa Segera Di atas Ini Semua Dan Sekali Lagi Bagi Saudara Aku Yang Ingin Menyampaikan Pesan Melalui Kolom Komentar Video Ini Saya Selalu Dan Tidak Bosa-bosanya Mengingatkan Agar Hindari Kalimat Yang Bersipa Kebencian Hinaan Cacian Makian Merendahkan Hidup Pejuang Hidup Aktivis Jaya Selalu Demi Kemajuan Bangsa Dan Negara Salam Hormat Buat Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka NKRI Harga Mati